Saya seorang janda dan harus mencari nafkah sendiri setiap saya melamar kerja selalu ditolak karena saya bercadar Bolehkan, ini bolehkan atau bolehkah ini, mungkin bolehkah ya Bolehkah saya tidak bercadar atau bolehkan saya tidak bercadar Wah ini beda ini artinya Bolehkan saya tidak bercadar karena sulit mendapat kerja Ya, kalau saya ditanya, berdasarkan yang saya yakini bercadar itu wajib Bukan sunnah tapi wah, wajib Konsekuensinya kalau dilepas, dosa tidak? Dosa, kecuali bagi ajus, wanita tua yang sudah tidak menarik Tapi ini relatif, tidak menarik itu relatif Ya, al-asal bercadar itu bagi gadis, bagi yang masih muda, belum kehilangan hasrat untuk menikah Itu masih wajib, sehingga tidak boleh sesuatu yang wajib ditinggalkan Dan insya Allah, kalau istiqomah dan minta kepada Allah akan diberi jalan keluar oleh Allah Tidak mungkin pintu rezeki itu ditutup semua oleh Allah SWT Cuma itulah mekanisme Allah Allah itu ngetes Istiqomah tidak kamu? Tahan banting tidak? Kalau dia benar-benar mengenakan cadar itu lillahi ta'ala Allah tidak akan sia-siakan niat baiknya Allah tidak akan telantarkan dia Allah tidak akan biarkan dia sampai mati kelaparan Tidak Cuma Allah ingin nguji Sehebat apakah keteguhan dia dalam taat kepada Allah Itu sudah mekanisme Allah Jadi ini antum bisa kiaskan dalam semua masalah saya ini Setelah ngaji kok tambah susah ya hidup saya Setelah saya ini hijrah kok sedikit penghasilan saya Ini pertanyaan-pertanyaan orang yang hijrahnya masih belum jelas Setengah-setengah Dia belum tahu konsep hijrah Atau dia belum tahu mekanisme Allah dalam menguji iman seseorang Dikiranya orang begitu mengaku beriman Itu langsung dikasih dibelebuk sama Allah nikmat dunia Cari ada ayat kayak gitu Sudah ada ayatnya Hadisnya juga tidak ada Ada ayat menjanjikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga Tapi tidak langsung Kalau engkau bertakwa kepada Allah Bertakwa itu sesaat atau seterusnya? Seterusnya Justru ketika kita sedang mendapatkan musibah Itu akibat dosa Tidak ada satu pun musibah Melainkan itu ada kaitannya dengan dosa Dosa masa lalu Lu kan saya sudah bertobat Ya mungkin tobatmu tidak memenuhi syarat Tidak diterima sama Allah Sehingga kamu tetap dihukum Biar apa dihukum? Biar kamu terbebas dari Sangsi akhirat Karena lebih berat akhirat itu daripada dunia Boleh jadi karena itu Boleh jadi karena memang Allah sedang menguji Ketahanan kita Antum mendapatkan Sebuah promosi Ini HP ini HP yang tahan banting Itu kan klaim toh Klaim apa klaim? Klaim Kapan kita bisa membuktikan Kalau HP ini benar-benar tahan banting? Ya tinggal dibanting Lo pecah gitu kok Kau bilang tahan banting Iya pak Tapi bantingnya jangan kayak gitu pak Misalnya Oh berarti ini gak seberapa Bantingnya mungkin gini Nah gitu Ya sudah lah Berarti jangan mahal-mahal Kamu jual HP ini Itu klaim kamu tuh klaim Abal-abal itu Perlebihan itu Ya kamu hanya layak mendapatkan segini Demikian juga Ketika seseorang mengaku Beriman Allah tidak akan terima Kecuali setelah dia lulus Ujian Am hasibtum Antad khulul jannah Walama ya'lamillahu ladina jahadu minkum Wa ya'lamas sabirin Walama ya'ltikum Ayat yang lain ya Walama ya'ltikum Mathalul ladina khalau minkum Masjadhumul ba'sa Wa dhara Wa zulzilu Zulzilu Dikuncang-guncang sama Allah Dikasih ujian Demi ujian Datang bertubi-tubi Itu untuk membuktikan Allah ingin mengetes Bener gak kamu ini hijrahnya Lillahi ta'ala Atau hijrahnya li dunia Ketika dunia yang dia cari Gak dapet Mungkin aja ada orang hijrah Karena tren sekarang Pada hijrah sih Saya mau ikut hijrah juga Lagi tren ini Wah setelah hijrah kok susah Balik lagi dia Coket Nah Itu hijrahnya li ajli Ajli dunia Maulillah Ida kanalillah Allah ba'akin Tetap ada Allah itu Tetap bisa diharapkan kasih sayangnya Dan Allah tidak akan Menyianyiakan Tetap lah bertaka Terus berdoa Terus ikhtiar Jangan putus asa Pada klimaksnya Allah akan tolong Itu sudah mekanismenya Allah Para nabi aja Digitukkan sama Allah Apalagi Kita Hatta Ida Setai asar Rasul Wadhanu Annahum Kod kudhibu Ja'ahum Nasruna Pertolongan kami itu Datang ketika Para rasulnya Sudah putus asa Sudah Menyangka Bahkan yakin Mereka sudah Tidak dipercaya lagi Saat itulah turun Pertolongan Allah Mata Nasrullah Ala Tapi itu setelah Kita berjuang Habis-habisan